Pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal yang merupakan pelabuhan akses menuju Batam. Hingga Ramadan ke-18 ini, aktivitas penumpang melalui pelabuhan Roro terlihat lengang atau sepi penumpang. Bahkan lonjakan penumpang arus mudik melalui pelabuhan Roro akan terjadi 10 hari jelang lemparan mendatang. Meskipun terlihat lengang atau sepi penumpang, namun kapal besar di pelabuhan Roro tetap standby atau setiap hari terdapat keberangkatan penumpang. Baik penumpang yang datang dari Batau maupun penumpang yang akan menuju Batam dari Kuala Tungkal. Dalam kesempatan ini, staf pengawasan Satuan Pelayanan KUPT, Sarana Perhubungan Rido Agung membenarkan jika saat ini belum terjadi lonjakan penumpang, baik penumpang yang tiba dari Batau maupun penumpang yang akan berangkat menuju Batam. Ia mengatakan biasanya lonjakan penumpang arus mudik lebaran akan terjadi 10 hari jelang lebaran maupun 7 hari jelang lebaran. Dan pada momen tersebut, nantinya lonjakan penumpang arus mudik lebaran akan terlihat lonjakan penumpang. Sedangkan untuk saat ini belum diketahui apakah harga tiket penyeberangan melalui pelabuhan Roro Kuala Tungkal akan mengalami kenaikan harga tiket. Selain penumpang, saat ini masih sepi. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 juga terlihat sepi. Hari ini bang, tepatnya hari Rabu ya, hari Kamis ya? Kamis. Kamis. Hari Kamis ini peningkatan kita belum, belum, belum terlalu terlihat. Karena penumpang juga dari dinas atau dari kantor kan masih ada yang kerja, dari instansi pemerintah kan masih kerja. Nah, paling enggak nanti itu peningkatan nanti itu sekitar Amin, 10 Ramadhan sama kurang lebih 10 Ramadhan sebelum lebaran. Kalau ini seperti biasa lah ya, ini? Iya. Ini rata-rata ini kayak mana nih? Banyak yang tujuan dari Batam ke Tungkal, itu Tungkal ke Batam atau Batam ke Tungkal kelesa? Kalau sekarang lebih banyak dari Batam ke Tungkal. Kalau untuk Tungkal ke Batam belum terlihat? Tungkal ke Batam belum biasanya itu haples setelah lebaran. Arus Balik, Batam itu meningkat. Tapi kalau untuk kapal, stand by terus? Kapal stand by terus. Lebih lanjut, Rido menambahkan, nantinya selama arus mudik lebaran mendatang, ia pastikan pelayanan pelabuhan Roro Kuala Tungkal akan terlayani sesuai prosedur yang berlaku. Terkhusus bagi penumpang arus mudik lebaran. Dengan demikian, penumpang berangkat maupun tiba melalui pelabuhan Roro Kuala Tungkal terlayani dengan baik dan sesuai aturan. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!